Kepala Dinas Tenaga Kerja Kooperasi dan UMKM Kota Jambi Komari mengatakan sejak tahun 2020 hingga 2021 tercatat ada 47.000 usaha mikro kecil dan menengah di Kota Jambi yang diusulkan ke pusat untuk menerima bantuan program BPUM yang merupakan program untuk membantu UMKM di tengah pandemi dan pemulihan ekonomi. Dari jumlah tersebut yang diterima dan sudah menerima bantuan ada sebanyak 20 ribuan UMKM namun hal itu terus berproses akan tetapi sampai hari ini belum ada laporan ke Disna Kerja Kooperasi dan UMKM berapa lagi UMKM yang telah diterima. Komari menambahkan hingga saat ini jumlah UMKM di Kota Jambi mencapai 60 ribu. Data ini didapatkannya karena adanya usulan bantuan BPUM tersebut. BPUM merupakan bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Bantuan sosial ini akan diberikan kepada sekitar 12,8 juta pelaku usaha dengan nominal 1,2 juta rupiah per usaha. Harapannya bantuan ini dapat digunakan untuk menjalankan usaha baik menambah modal ataupun untuk keperluan promosi dan pemasaran produk UMKM. Komari menambahkan saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan di lapangan sebab pemerintah Provinsi Jambi juga meminta data UMKM milenial di Kota Jambi. Karena Pemprov juga bakal memberikan bantuan dan ini dikhususkan bagi milenial atau yang baru merintis usaha. Bagi yang ingin mendapatkan bantuan itu bisa mengajukan proposal ke Dinas Tenaga Kerja Kooperasi dan UMKM Kota Jambi. Ini kan BPUM itu kan mulai 2020 sampai 2001 ini masih berjalan. Nah sampai sekarang kurang lebih yang sudah kita usulkan ke pusat itu hampir Rp47.000. Ini terus masih, masih usul, masih usul. Di samping itu kita juga ada semacam permintaan dari Provinsi untuk teman-teman kita yang milenial kemudian yang baru mulai usaha dan yang sudah berjalan ini juga ada bantuan dari Provinsi. Tapi sifatnya baru kita usulkan, realisasinya ya mungkin nunggu dari Provinsi.